Intro Penyidikan kasus kecelakaan tunggal ini sebagian dilakukan di kantor Satlantas Polres Jombang. Pemeriksaan saksi warga kasus kecelakaan Dito Jombang yang menewaskan Vanessa Angel dan Febri Andriansyah dilakukan secara tertutup. Salah seorang saksi yang diperiksa diantaranya merupakan warga yang sempat berada di dekat lokasi kejadian. Saksi tersebut diketahui sempat merekam kondisi mobil Vanessa pasca menabrak sebuah pembatas jalan tol hingga membuat Vanessa meninggal dunia di lokasi kejadian. Saksi yang diketahui bernama Ahmad Regi warga asal desa Pucang Simo kecamatan Bandar Kedemulyo ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 5 jam dari mulai pukul 5 sore hingga 9 malam. Ansori 54 tahun warga Dusun Gondang Legi desa Gondang Manis kecamatan Bandar Kedemulyo Jombang menjadi salah satu saksi insiden tersebut. Saat peristiwa kecelakaan, Ansori tengah membeli es kelapa muda di bawah jalan tol yang terdapat jalan antar desa. Sehingga sejumlah warga berjualan di sekitar jembatan di bawah jalan tol. Ansori mengaku saat dirinya menikmati es kelapa muda mendengar suara dentuman keras. Karena memastikan telah terjadi kecelakaan, Ansori naik ke jalan tol dengan cara memanjak. Pria ini melihat sebuah mobil rusak parah dengan korban meninggal sedang menggantung di mobil karena tersangkut sabuk pengaman. Ansori berusaha membuka pintu mobil karena melihat masih ada korban di dalam. Di saat bersamaan dirinya mendengar suara tangisan bayi. Setelah didatangi terlihat darah di wajahnya dan langsung digendong dan diserahkan kepada polisi setelah polisi tiba di TKP. Itu kejadian jelas, saya lari pakai sepeda motor, sepeda motor saya pakir di bawah, terus saya naik. Waktu itu saya sakit memangnya, jadi saya harus merangkak naik. Nah setelah itu, setelah itu ternyata korban Mbak Vanisa itu sudah tergelitak di asfal. Terus suaminya, suaminya sudah meninggal tapi bergelantungan di mobil karena terikat karus sabuk pengaman. Nah waktu itu saya berusaha untuk membuka mobil itu, untuk membuka mobil itu karena di dalamnya masih ada korban wanita. Nah cuma dia hidup, cuma dia hidup. Saya berusaha pegang begasi belakang, saya tarik gak bisa. Saya berusaha pegang pintu, saya tarik juga gak bisa, saya buka juga gak bisa. Bahkan saya berusaha untuk deketin setir mobil, untuk nombol-nombol itu, ternyata gak bisa. Nah terus setelah itu saya panik, terus setelah itu saya diingatkan sama pengendara lain, Mas, 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 gak usah Mas, gak usah Mas, kita nunggu aparat saja karena korbannya sudah berjatuhan gitu. Terus akhirnya saya kembali, maksudnya mau turun, mau turun dari tol. Tapi setelah saya mau turun, kok tiba-tiba saya dengar suara tangisan bayi. Nah ternyata bayi itu saya temukan di mobil yang lain, di mobil pengendara yang lain. Maksudnya itu saya gak tahu, itu mobilnya siapa juga gak tahu. Kenapa kok bayi itu ada di situ, gitu, kenapa bayi itu ada di situ. Karena kemanusiaan saya, mobil itu begitu saja saya angkat. Setelah saya angkat, saya kasihkan ke Pak Polisi. Setelah Pak Polisi, dikasihkan kepada, kayaknya supir itu Mas, supirnya Mbak Vanessa kayak gitu. Meskipun telah memberikan pertolongan dalam kecelakaan tersebut, Ansori belum mengetahui korban kecelakaan adalah artis Vanessa. Ansori baru tahu korbannya Vanessa beberapa jam kemudian. Saksi ini ternyata juga belum dimintai keterangan ke polisi.